Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Allah memerintah atas segala sesuatu Tidak ada sesuatu pun di dunia ini di luar kendali Allah Allah berkuasa atas segala sesuatu Percayakanlah hidup kita kepadanya Roma 8 ayat 28 firman Tuhan berkata Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Setelah kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah melalui pimpinan roh kudus kita harus yakin Bapak Ibu Saudara-saudariku Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi kita yang mengasih dia Ini adalah jaminan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya Dan dalam Roma 8 ayat 28 ayat yang terkenal ini Saudara-saudara kita mendapatkan 5 kebenaran dan bila kebenaran-kebenaran ini kita pegang kita yakini kita akan diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan Yang pertama Saudara Kebenaran yang pertama Allah turut bekerja Allah turut bekerja berarti Saudaraku Dia bekerja sama dengan kita Allah membantu kita, menuntun kita, mengarahkan kita, merancang kita Allah turut bekerja bisa juga berarti bahwa dia hadir Saudara Dan melakukan sesuatu, segala sesuatu di dalam hidup kita Saudara Turut bekerja bersama dengan kita Dan tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan Allah mengontrol kehidupan orang-orang percaya hari demi hari Dan Allah merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan orang-orang percaya Saudara Inilah yang kita syukuri, puci Tuhan Dan yang kedua Saudara Dalam segala sesuatu Dalam segala sesuatu berarti Dalam apapun juga yang ada di dunia ini Yang ada di dalam kehidupan kita Saudara Sebab Allah memerintah atas segala sesuatu Jadi jika kita percaya bahwa apapun yang terjadi di dunia ini Bahwa hal itu menyenangkan atau tidak menyenangkan Saudara Allah akan bekerja agar hal itu Saudara Mendatangkan kebaikan bagi kita Puci Tuhan Saudara Dan yang ketiga Saudara Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan Inilah kebenaran yang luar biasa Kebaikan artinya baik, sudah berguna, cocok Saudara Cocok untuk kita Haleluya Kita tidak dapat mengetahui masa depan kita Apa yang terjadi Tetapi Allah sudah bisa melihat masa depan kita Karena itu Saudara Allah memakai segala sesuatu dalam hidup kita Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita Saudara Mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Supaya Saudara Supaya Saudara Apapun yang terjadi dalam hidup kita Mendatangkan kebaikan Dan kebenaran yang keempat Saudara Bagi siapa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Yang keempat Bagi mereka yang mengasihi dia Yang mengasihi Tuhan Yang percaya sungguh-sungguh Kepada Tuhan Yesus Kristus Jika Jika Seseorang tidak mengasihi Allah Tidak menyerahkan hidupnya kepada Kuasa Di dalam tangan Allah sepenuhnya Bagaimana Allah dapat bekerja Saudara Terhadap dia? Tidak mungkin Jadi Allah bekerjanya bagi mereka yang mengasihi Allah Yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah Kepada Tuhan Yesus Dan yang tidak meninggalkan Allah Dalam hal mengasihi Allah Saudara Allah tidak menjadikan kita seperti robot begitu Diatur otomatis Tidak Saudara Ia mau agar kita sendiri Saudara Kita sendiri yang bisa menuntun diri kita Kita yang bisa berkomitmen Saudara Untuk mengasihi Allah Dan yang kelima Saudara Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Ada dua hal Saudara Yang terkandung dalam panggilan Allah Yang pertama adalah dalam hal posisi Dalam hal posisi Kita dipanggil menjadi anak Allah dan dibenarkan Itulah posisi kita 2 Korintus 2 ayat 13-14 Firman Tuhan berkata Akan tetapi Kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah Karena kamu Saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu Untuk diselamatkan oleh roh yang menguduskan kamu Dan dalam kebenaran yang kamu percayai Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil Oleh Injil yang kami beritakan Sehingga kamu boleh memperoleh Kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita Puji Tuhan Itulah posisi kita Sudah dipanggil menjadi anak Allah Karena percaya kepada Injil Dan yang kedua Saudara Dalam hal perilaku Dalam hal perilaku Kita dipanggil untuk hidup kudus Kudus dan murni di hadapan Allah 1 Thessalonica 4 ayat 7 Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar Bukan Saudara Melainkan apa yang kudus Itulah posisi kita Saudara Kita dipanggil untuk melakukan apa yang kudus Jadi Saudara Lima kebenaran dalam Roma 8 ayat 28 Dimana Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu dalam hidup kita Yaitu Allah turut bekerja Yang pertama Yang kedua Allah bekerja Saudara Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja Yang ketiga Untuk mendatangkan kebaikan Yang keempat Saudara Bagi mereka yang mengasihi dia Dan yang kelima Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Dalam posisi dipanggil menjadi anak-anak Allah Yang dibenarkan Saudara Dalam hal perilaku Saudara Kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan kemurdian yang penuh kasih Kita tidak boleh berbuat jahat menganiaya Orang membenci orang Tidak boleh Saudara Karena panggilan kita dalam perilaku adalah Untuk hidup kudus dan murni di hadapan Allah Dan pastinya di hadapan sesuai Mari Saudara sebagai anak-anak Allah Yang sudah dipanggil oleh Allah Dalam kebenaran firmannya Kita mau hidup kudus dan hidup benar di hadapan Allah Dan juga manusia Supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup kita Walaupun banyak tantangan Saudara pada saat ini Dalam hidup kita Kita dipanggil Saudara Setiap kehidupan kita harus disucikan Dari dosa dari kekotoran dari kenajisan Supaya kita bisa dipanggil oleh Allah sebagai alat yang memenangkan jiwa-jiwa dan Saudara Hidup kita diberkati oleh Tuhan Diberi sukacita, damai, sejahtera, kebahagiaan Diberkati oleh Tuhan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 inilah rencana Allah Yang ingin sudah nyata dalam hidup kita Firman Tuhan berkata 1 Yohanes 2 ayat 6 Barang siapa mengatakan Bahwa ia ada di dalam dia Di dalam Yesus Ia wajib hidup Sama seperti Kristus telah hidup Saudara inilah ajaran Tuhan Yesus Yesus mengajarkan bukan sekedar Saudara peraturan agamawi Tapi lifestyle kita harus seperti Tuhan Yesus Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk kebenaran firman Kami mau taat Di dalam kebenaran firmanmu Kami bersyukur Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu Dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Kami mau belajar taat Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Bila kita diberkati oleh morning spirit ini Silahkan klik like, subscribe Bunyikan loncengnya dan bagikan kepada banyak orang Sampai bertemu dalam morning spirit selanjutnya Morning spirit Selamat pagi, semangat pagi Mereka Mereka Tuhan Yesus Terima kasih.